Hari kelima-kelima, ayah David kegirangan melihat pertama kali David bisa tengkurap. Ini anak ajaib, kata mama online. David Uzura kembali menjalani terapi untuk pemulihan dirinya, agar bisa kembali normal seperti semula. Seperti yang kita ketahui, David adalah remaja korban penganian oleh Mario dan DCS pada 20 Februari 2023 lalu. Yang berarti hari ini adalah hari kelima-kelima, David berada di rumah sakit mayapada kuningan, dengan jarak waktu koma atau tak sadarkan diri selama 22 hari. Setelah terjaga dari koma, David hari demi hari melanjutkan aktivitas untuk menjalani terapi. Karena cedera otak parah yang dideritanya, David harus memulai semuanya dari awal. Seperti latihan berjalan, latihan membaca, bahkan mengingat ayah kandung sendiri pun, David masih dalam bayang-bayang dan selalu berubah-ubah. Hari ini 15 April 2023, David kembali menjalankan terapinya, yaitu melatih agar bisa tengkurap. Dengan memakai baju kaos berwarna hitam dan celana pendek berwarna coklat, David dibantu dua orang perawat mencoba untuk membalikan badannya secara tengkurap. Hal ini dilatih agar David terbiasa dengan otot-ototnya dan tidak kaget. Momen itu diabadikan ayah Jonathan dengan merekam dan membagikan ke sosial media. Wah, ini tengkurap yang pertama. Tengkurap pertama, wah sukses. Alhamdulillah puji syukur, David sudah banyak kemajuan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun fit. Ini adalah jalan Tuhan untuk kamu. Kamu bisa sakit, bahkan hampir mati. Maka kamu juga bisa sembuh dan pastinya tanpa ada kekurangan. Amin. Mimen berharap agar netizen dapat berkomentar nama di daerahnya masing-masing. Dan doakan David, agar David pulih, bisa melihat betapa banyaknya orang dari berbagai daerah yang mencintainya saat ia sakit dulu. Serta jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Terima kasih. Terima kasih.